Intro Panitia pengawasan pemilihan Kabupaten Asahan bersama dengan perwakilan partai politik, peserta pemilu dan Forkopimda mendeklarasikan tolak politik uang dan isu suku agama, ras dan antar golongan. Kegiatan pendeklarasian tersebut dilaksanakan di lapangan Adi Pradana Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pendeklarasian tersebut ditandai dengan pembacaan naskah tolak politik uang dan isu sara oleh seluruh perwakilan partai politik, peserta pemilu. Deklarasi disaksikan oleh Pan Wasli dan Forkopimda yang kemudian dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati dan memberikan cap tangan sebagai tanda penolakan politik uang dan isu sara. Gelaran kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menjelang Pilgub Sumatera Utara pada Juni 2018 mendatang. Tujuannya karena dua hal politik uang dan isu sara sangat dekat dengan masyarakat prapemilihan. Deklarasi ini merupakan upaya dan sinergitas antar penyelenggara maupun pengawas pemilu, bersama stakeholder, aparat penegak hukum maupun lembaga lainnya, serta masyarakat untuk menciptakan pemilu yang damai dan memilih pemimpin yang berkualitas. Irfan Islami Rambe, Ketua Pan Wasli Asan mengatakan harapannya pada Pilgub Suserentak tahun ini agar jangan sampai ternodai oleh politik uang dan isu sara, agar kualitas pemimpin yang dihasilkan pada pilkada kali ini baik untuk kepentingan kita bersama. Kepada hari ini kita melaksanakan kegiatan tolak politik uang dan politisasi sara, di mana hal tersebut kita ketahui bersama merupakan dampak dan berdampak sangat buruk bagi masyarakat, khususnya ketika nanti calon-calon itu terpilih maka bisa saja berindikasi politik korupsi dan lain-lain seperti itu. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!